Pertumbuhan kita untuk prioritas tahun 2020, kuartal 1, kita masih mengalami pertumbuhan. Itu sekitar 9 poin sekian persen. Cuma dengan ada pembatasan PSBB di daerah-daerah Jawa, di sana juga sehingga akan mempengaruhi pengiriman kita. Tapi untuk mengenai distribusi semua, itu tetap buka sampai sekarang. Harusnya untuk transportasi juga enggak ada masalah. Tidak ada masalah ya Pak kalau untuk logistik dan distribusi. Kalau tadi yang Bapak katakan ini penjualan masih bisa tumbuh ya Pak untuk kuartal 1 2020. Kalau misalnya untuk kuartal 2 seperti apa? Karena kan rata-rata pembatasan sosial berskala besar ini terjadi di kuartal 2 ya Pak ya. Jadi di April. Proyeksinya untuk kuartal 2 seperti apa? Apakah akan terdampak untuk penjualan? Sampai yang kita pantau saat ini kalau priori April kan sudah close ya ini kan udah priori Mei. Di April kita masih tumbuh. Di April masih tumbuh. Kalau di Mei ini kelihatannya memang kalau kita lihat ya ada sedikit pengaruh di lebaran ya. Sehingga akan mempengaruhi pasti itu penjualan. Nah kita lihat di sini untuk mengenai pendistribusian kita juga udah cek ya di ekspedisi tidak ada kendala. Dan tadi sudah kita sampaikan terhadap untuk mengenai pendistribusian juga tidak ada kendala. Jadi harusnya juga tidak ada gitu masalah ya harusnya ya kita lihat. Oke Pak tadi yang Bapak katakan yang tetap tumbuh itu di kuartal 1 2020 itu untuk top line-nya ya Pak. Kalau untuk bottom line-nya seperti apa Pak? Apakah juga masih bisa tetap tumbuh di tengah-tengah? Dilakukan oleh perusahaan untuk menekan kos berarti apa Pak? Pos-pos yang ditekan oleh perusahaan sehingga dengan pertumbuhan penjualan 9% labanya bisa tumbuh double digit. Kita sih dari tahun-tahun sebelumnya sih sudah mulai melakukan strategi ini. Kita ada produk-produk kita yang kita naikkan kelas ya. Yang seperti CBP 500 kita naikkan ke 1000, yang 1000 ke 2000. Ya jadi itu otomatis akan mempengaruhi profit margin-nya. Itu salah satu. Kedua dengan ekspor kita yang juga tumbuh itu juga akan mempengaruhi. Seperti apa Pak pertumbuhan untuk penjualan ekspornya itu dan proporsinya untuk penjualan total STTP? Penjualan ekspor kita untuk kuartal 1 itu kita ada secara prinsip untuk komposisi jalao secara lokal kita 92 ekspor hanya 8% ya. Tapi kita juga ekspor disini ada tumbuh di kuartal 1. Ya kuartal 1 kita ekspor sudah tumbuh itu sekitar 29,25%. Jadi ini negara tujuan ekspornya kemana saja Pak sehingga tetap masih bisa tumbuh? Karena kita tahu beberapa negara juga melakukan lockdown. Kita ada ke negara China. China itu pada Januari ya. Kita itu mengalami memang belum ada gitu kendala di China pada Januari. Karena lockdown bulan ya. Kita kendalanya di Februari. Februari kita sudah ada masalah di China. Tapi di Maret dan di April ini sudah normal kembali.